hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan wajah dimana Anda berada kali ini saya disuruh oleh owner Suzuki Suzuki next ini ya disuruh pasang gigi pinion dan gigi starter double starter Suzuki next ya teman-teman jadi saya saya coba dulu ini ternyata tidak ada suaranya ya mungkin sudah ganset atau bagaimana ya tapi untuk bedennya bunyi titik-titik ya tapi tidak melakukan putaran dinamo tapi karena saya disuruh saja saya buka-buka saja langsung kita buka saja langsung ya teman-teman wah teman-teman luar biasa ini sampai bocor seperti ini ya ini ini stilnya sudah barang ya teman-teman tapi ini saya tidak ini ya teman-teman karena saya hanya memasang disuruh pasang pinionnya dan juga giginya jadi sesuai dengan perintah saja ya karena katanya sih sudah beli silku as online ya tapi belum datang jadi yang datang baru pinion dan gigi starternya jadi minta dipasang dulu ya teman-teman Hai dan juga katanya kemarin juga baru ganti kubosor di tempat lain ya baru satu hari katanya nanti saya suruh kesalah lagi supaya di bongkar lagi ya supaya dicek lagi katanya baru ganti kubosor baru tapi nyatanya tidak bisa hidup ya intinya saya pada kali ini disuruh pasang saja ya tidak akan membetulkan bagian yang bocor ini karena juga orangnya sudah beli sil online ya dan belum datang padahal sudah pesan bersamaan dengan gigi pinion dan juga gigi starternya tapi yang datang baru dua itu untuk gigi untuk silkuannya belum datang ya nanti saya penasaran saya akan buka ya Apakah silkuannya ini memang sudah parah banget sehingga mengeluarkan oli sampai banyaknya segitu ya teman-teman Oke kita langsung saja bongkar bagian depannya ini nanti kita akan cek ya ini saya penasaran kau sampai gini ya karena saya belum pernah mengalami bocor oli dari silku kas sampai banyak seperti itu ya baru kali ini ini suci next ya teman-teman Hai parah bener ya teman-teman Hai Oke kita buka lainnya akhirnya sudah ompong Hai sudah ompong bikinnya entah bagaimana ceritanya saya pun kurang tahu sampai ompong seperti ini giginya Hai dan bagian pinionnya juga sudah rusak yang ini jadi nanti saya pasang saja kemudian saya tidak akan cuci ya karena dicuci pun percuma kalau tidak diganti silnya ya teman-teman nanti saya akan cek dulu bagian rumah kita akan buka rumahnya untuk melihat bagian yang bocor tadi apakah memang betul-betul bocor parah ya tapi memang hal ini jarang terjadi dengan jarang-jarang terjadi biasanya bocor tapi tidak sampai seperti ini ya hanya bocor ya sedikit-sedikit saja ya tidak sampai buasa semuanya nih buasa semua Hai ini super parah ya teman-teman saya cek dulu Hai dan memang ini saya lihat ini bagiannya itu sinnya itu sudah berlubang ya sudah bolong ini di bagian bagian jadi bagian tengahnya itu sih sama sekali tidak ada eh apa namanya Hai pokoknya berlubang gitu ya teman sampai berlubang mungkin sudah terlalu lama dibiarkan sehingga sampai seperti ini ini betul-betul luar biasa ya teman-teman di luar dugaan Oke saya tidak akan membentukkan bagian ini karena saya kerjanya hanya disuruh mengganti pinion gigi starter dan juga gigi gigi tariknya ya yaitu yang sebelah pulih luarnya itu ini super parah ya teman-teman luar biasa kita pasang kembali kita pasang kembali dan kita akan pasang pinionnya sesuai dengan tugas kita ya kita pasang pinionnya saja nah teman-teman saya sudah ini ya ini ya yang diperintahkan untuk memasang yaitu GG kipasnya atau GG statornya ini ini pesan online ya datang dari Jakarta dan ayahnya seorang ini ya karena tidak ada bungkusnya mpc orion orion Hai kemudian juga ada gigi pinionnya kita pasang sekalian yang penting tukangnya dipasang entah hidup atau tidak tapi kemungkinan karena dinamanya jerawat motor maka tidak akan hidup ya dikatakan Oke ini bagus ya karena masih baru kita pasang saja langsung Hai nanti saya suruh ke ini ya bengkel yang kemarin mengganti coolboster motor ini ya motor next motor next karburator kita pasang pinion dan gigi barunya nanti kita akan coba ya Apakah bisa hidup atau tidak tapi kemungkinan kemungkinan besar juga hidup karena yang bunyinya titik-titik saja dinamanya tidak muter ya Oke kita ikut perintah saja hanya memasang ini jadi teman-teman saya kerja itu sesuai dengan perintah ya kalau saya saran tidak di ini jadi saya ikuti perintahnya saja jadi nanti kita kembalikan ke orangnya bila ada sesuatu kadang-kadang kalau kita semuanya saya sendiri itu susah ya kita cuma saran kalau orangnya mau kalau tidak mau ya gimana lagi ya karena pembiayaan akan disetujui atau tidak setuju oleh owner motor ini jadi intinya saya memasang gigi pinion teman-teman dan juga gigi statornya Oke teman-teman kita pasang lagi kita kencangkan dulu nanti kita akan coba hidupan jadi teman silakan kalau terjadi kebocoran di bagian CVT biasanya karena penyebar mulai dari silkuatnya silakan cepat-cepat diganti ya jangan sampai seperti ini ya teman-teman ini terlalu parah ya ini terlalu parah jadi silakan cepat diganti agar tidak sampai berlubang seperti ini ya Hai ini resikonya sangat besar ya diteruskan nanti akan gancet yang mestinya karena oli yang keluar terlalu banyak saya kita kencangkan kemudian kita pasang baksimidinya kita tidak mencuci ya sekali lagi tidak mencuci karena hanya bertugas untuk memasang gigi pinion dan juga gigi selahnya maksud saya gigi statornya oke sudah terpasang semua kita pasang lagi jadi kita cuci pun percuma ya kalau tidak mengganti silkuatnya ya karena silkuatnya sudah berlubang dan seharusnya motor ini tidak pakai ya tetapi ternyata oleh orangnya itu masih dipakai saya pun heran ya teman-teman tapi gimana lagi ya itu punya nya dia ya jadi saya tidak bisa melarang jalan ataupun bagaimana cuma memberikan saran saja tapi kalau orangnya tidak mau ya tidak bermasalah ya Tuhan yang pengen itu memberikan saran dan juga memperbaiki ini memang seharusnya tidak dipakai ya harus dibetulkan dulu bagian silunya tapi memang masih dipakai oleh orangnya ada dua jalannya memang ini tidak bisa berjalan banter ya karena slip otomatis sedangkan ada sedikit oli saja akan slip apalagi ini banyak banget ya pastinya tidak bisa berjalan dengan cepat Hai eh cuman kita kencangkan kita akan coba kita kencangkan beberapa dulu bautnya kita akan coba hidupkan jadi video ini bukan tutorial hanya berbagi pengalaman saja ataupun berbagi video dokumennya saja sebagai sepengkel sebelah motor Hai dan semoga bisa diambil manfaatnya hasil maksud saya bisa diambil Hai ikmahnya ya dalam arti kalau terjadi kebocoran di bagian CVT silakan cepat-cepat diganti bagian silku asnya ataupun silas pulih belakang biasanya ya silakan cepat-cepat diganti ya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah hai hai oke moment kita akan coba hai 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 Oh ya ini coba gigi apa secara samitnya dinaikkan hai 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 dan ternyata masih tidak ada ya tidak ada buli ceng-ceng atau bagaimana Hai jadi ini dipastikan dari coolposternya yang bermasalah ya namun sekali lagi karena saya tidak diperintahkan untuk memperbaikinya jadi saya sarankan untuk kembali lagi ke bengkel yang kemarin Hai 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 Hai